Intro Sehingga kini tiada lagi makluman rasmi mengenai bilaka bayaran bantuan keluarga Malaysia BKM fase 1 akan dilaksanakan oleh pihak kerjaan Jika kita lihat melalui perkongsian di media sosial Segelintir rakyat Malaysia mengeluh mengapa sehingga kini tiada makluman rasmi mengenainya Namun ada yang mendakwa bahwa kononnya bayaran bagi fasa pertama BKM telah pun dikreditkan ke akaun mereka Pihak kami tidak dapat pastikan sama ada perkara tersebut sahih ataupun tidak Rakyat Malaysia disarankan jangan risau Bayaran tersebut tetap akan disalurkan sekiranya anda berkelayakan sama seperti bantuan sebelum ini Diminta anda banyakan bersabar Sementara menunggu makluman daripada pihak kerajaan mengenainya Ada baiknya anda menyemak semula status kelayakan BKM 2022 Untuk itu kali ini kami akan kongsikan kepada anda Bagaimana cara untuk menyebut semakan status kelayakan anda Ikuti perkongsian yang telah disediakan Dalam perbentangan belanjawan 2022 Baru-baru ini Tengku Zafrul telah mengumumkan Mengenai bantuan keluarga Malaysia BKM Di mana bagi setiap kategori akan mendapat Isi rumah mempunyai 3 orang anak RM2000 Bapak tunggal ataupun ibu tunggal RM500 Warga emas RM300 Bagi kategori bujang pula golongan ini Akan menerima pada dua kadar bayaran Yang berbeza Iaitu bujang dan berpendapatan di bawah RM2500 Akan mendapat RM350 Manakala warga emas bujang tiada pasangan Berpendapatan RM600 ke bawah Akan mendapat RM600 Sekiranya anda ingin membuat semakan kelayakan dan bayaran Anda boleh berbuat demikian melalui portal rasmi BKM Layari laman web bkm.hasil.gov.my Jika anda telah membuat semakan ini Anda boleh menunggu maklumat Tentang tarik semakan status Kelulusan permohonan BKM 2022 anda Berikut adalah cara untuk membuat Semakan status kelulusan permohonan BKM 2022 Sekiranya anda masih bujang Dan ingin mendapat bantuan keuangan BKM bujang ini Pastikan anda memenuhi kriteria kelayakan Yang telah ditetapkan ini Bujang atau ibu atau bapa tunggal Balu janda duda yang tidak mempunyai anak Yang menepati syarat Had umur adalah 21 tahun sehingga 59 tahun Pendapatan bujang adalah RM2500 ke bawah Untuk makluman semua Proses permohonan dan kemas kini maklumat BKM 2022 telah pun ditutup pada 31 Januari lepas Pembayaran bantuan keluarga Malaysia ini Akan dilakukan dengan kaedah sama Seperti bayaran BPR sebelum ini Bayaran BKM bagi kategori bujang ini Akan dilakukan secara berperingkat Yaitu sebanyak 4 fasa bayaran Ianya dijangka akan bermula pada Mac 2022 Namun tarik rasmi bayarannya Belum ada lagi dimaklumkan Pihak kami akan memaklumkan Sekiranya ada makluman mengenainya Untuk mengetahui maklumat Dengan lebih lanjut Mengenai bantuan keluarga Malaysia ini Bolehlah mengunjungi web Rasmi Kementerian Keuangan Malaysia Terima kasih telah menonton